Intro Bupati Cirebon meninjau lahan di SMP Negeri 2 Kapetakan yang rencananya akan dibangun gedung serbaguna atau GOR. Rencana pembangunan GOR di SMP N2 Kapetakan bertujuan untuk meningkatkan mutub pendidikan. Berintah Kabupaten Cirebon juga mendorong pembangunan sarana dan fasilitas pendidikan agar siswa serta sekolah bisa meningkatkan semangat belajar. GOR yang akan dibangun juga diharapkan bisa meningkatkan bakat dan minat siswa dalam berolahraga. Selain peningkatan dan penambahan sarana serta fasilitas sekolah, Bupati Cirebon juga meminta agar guru bisa berinovasi dalam belajar. Terlebih, Kabupaten Cirebon sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Guru ini harus berinovasi, kalau guru ini berinovasi tidak menjadi ukuran daerah lain, karena bisa saja potensi di Surah Manjala ini masyarakat yang berbeda melakukan penggalian itu, potensi yang ada itulah yang digali akan menggantikan potensi itu akan berlindung. Sementara Bupati Cirebon juga mendorong agar dinas pendidikan Kabupaten Cirebon bisa mengawal pembangunan sekolah serta memastikan seluruh sarana pendidikan dalam kondisi baik, agar tidak ada lagi sekolah yang tidak memiliki fasilitas yang memadai, maupun bangunan yang tidak representatif untuk belajar. Muhammad Solihin, RCTV Cirebon selamat menikmati.